Hai setelah ditinggal kerja selama dua hari ternyata ada telurnya temen-temen dan kita tetap beraktifitas kerja lagi kemudian selama 16 hari begitu kita intip ternyata ini sudah menetas ya temen-temen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel otw sekitar kita dan untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi ataupun sharing video tentang pembelian sepasang burung jadi agak unik dan tidak disangka-sangka ya pembelian burung ini jadi begitu beli kemudian ditaruh di kandang ditinggal kerja besoknya nelor dan ditinggal kerja lagi beberapa hari kemudian menetas dan sudah bisa ditebak begitu ditinggal kerja beberapa hari klik kemudian kita tinggal tunggu aja itu akan panen untuk itu teman-teman silakan ikuti terus videonya sampai selesai dan jangan lupa yang belum subscribe mohon dibantu untuk tekan tombol subscribe like komen dan jangan lupa pula tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa terus mengikuti kegiatan-kegiatan menarik berikutnya di channel ini tentunya melalui notifikasi baiklah kita langsung saja simak videonya selamat mengikuti setelah ditinggal kerja selama dua hari ternyata ada telurnya teman-teman dan ini merupakan keuntungan tersendiri bagi saya karena pengalaman saya beli burung itu agak lama ya untuk menelor dan ini rezeki ya buat saya begitu beli burung dua hari langsung kita intip-intip ada telurnya karena ini pemberian pakannya pun tidak begitu sulit ya jadi selama dua hari itu saya ngasih makan sekali ya jadi nggak sulit karena memang makannya sedikit dan kita kasih makan lebih aja udah bisa ditinggal kerja ya jadi sangat gampang sekali perawatannya ya teman-teman kemudian enam hari berikutnya begitu saya tengok ini sudah telurnya ada tiga ya teman-teman jadi prosesnya itu ya saya kerja kerja aja gitu ya jadi dua hari sekali saya ganti minumnya karena minumnya cepuknya gede ya teman-teman kemudian makanannya juga di tempat yang gede juga jadi artinya disitu dilebihin ya dalam dua hari pun sebenarnya tidak habis cuman kan kadang-kadang ada pembersihan ya jadi ada kemah mungkin ada kotorannya biasanya itu kita bersihin dan minumannya kita ganti dalam dua hari sekali jadi intinya tidak terlalu sulit ya untuk memelihara burung ini ya teman-teman nah setelah 16 hari ya seperti biasa kita beraktifitas ya kesehariannya dua dua hari sekali kita ganti ya kita ganti air minumnya kemudian pakannya kita tambahin dan kita tetap beraktifitas kerja lagi kemudian selama 16 hari begitu kita intip ternyata ini sudah menetas ya teman-teman walaupun tidak semuanya menetas jadi yang duanya itu tidak menetas alias jong dan ini yang menetas satu poin dan ini ya tetap kita patut syukuri ya teman-teman baik teman-teman sedikit info mengenai burung emprit jepang ini ya jadi emprit jepang ini mempunyai nama latin lonkura setriata domestica kalau pada gecomania sering menyebutnya yaitu burung MJ jadi MJ ini ini adalah singkatan dari emprit jepang burung ini masih dalam keluarga burung pins burung ini aslinya sebetulnya sih dari India cuman dari penelitian burung ini dikembang biakan bahkan dikawin silangkan dengan burung pins jenis setriated munia atau lonkura setriata dari perkawinan silang ini menghasilkan varietas jenis burung pins baru yang dinamakan society pins atau sering disebut dengan burung emprit jepang atau MJ ya Nah apa sih makanan dari burung emprit jepang ini jadi makanannya itu sama ya dengan burung kenari yaitu biji-bijian diantaranya milet putih juawut kanarisit atau bisa juga mereka memakan gabah ya dan untuk makanan tambahannya bisa diberikan sayur-sayurannya umpamanya sawi kemudian pakcoy atau boleh juga diberi rebusan telur puyuh ya agar burung mendapatkan banyak vitamin dan nutrisi yang baik untuk menunjang kesehatan serta kesuburan reproduksinya jadi biasanya kalau udah birahi udah kawin itu sangat baik untuk dikasih rebusan telur puyuh ya teman-teman ada pun keunikannya dari burung emprit jepang ini yaitu dia mempunyai bulu yang sangat cantik ya dan halus gitu ya jadi enggak enggak acak-acakan ya jadi tersusun rapih halus dan ada beberapa yang memiliki jambul biasanya dari perkawinan silangnya kemudian ketika berkicau dia mempunyai keunikan tersendiri jadi biasanya menggoyang-goyangkan pinggulnya ya teman-teman nah itulah sedikit info tentang burung emprit jepang atau MJ dari berbagai sumber terpercaya ya tentunya ya untuk itu temen-temen eh jika tertarik silahkan untuk memiliki burung emprit Hai Jepang ini di samping warna burungnya yang cantik mempunyai keunikan dengan kicauan yang menggoyangkan pinggulnya kemudian kalau diternak pun ini sangat mudah ya teman-teman jadi tidak ada salahnya jika teman-teman untuk memiliki sepasang burung MJ ini baiklah teman-teman saya rasa cukup ya untuk kesempatan kali ini untuk berbagi ataupun sharing video tentang pembelian sepasang burung ini yang berhasil menetas ataupun mempunyai anak ya dan untuk video berikutnya akan kita bahas perkembangan dari anak burung yang ada di video ini untuk itu teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe like komen dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika upload video di channel otw sekitar kita ini sekian dan terima kasih salam satu hobi salam kicomania salam lestari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati